Terima kasih banyak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi washabihi adzimain amma ba'd. Terima kasih banyak kepada para asatis, insis yang sudah ngundang saya. Ini setelah 3 tahun yang lalu juga saya ada di sini di forum yang sama untuk membahas tema yang serupa. Cuma waktu itu bahasnya fokus kepada ham barat dan karakter eurocentrisnya yang lebih banyak dibahas. Kali ini insya Allah kita bahas yang lebih kepada sisi Islamnya. Dan ini harus saya akui, ini adalah hasil kajian yang masih on going. Jadi saya sangat membuka nanti kalau misalnya ada komentar, masukan, kritik, dan saran, karena ini adalah bagian dari perjalanan lah. Perjalanan kita semua untuk menyikapi apa yang sebenarnya terjadi di dunia. Ini saya izin share screen ya. Ini sudah kelihatan ya. Jadi ini Islam dan hak asasi manusia kuofadis. Nah, ya sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, istilah ham atau human rights sebenarnya nanti akan lebih enak kalau kita mau gunakan bahasa human rights dulu. Sebelum kita pikir bahasa Indonesia-nya. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Nah, ini sekarang ya benar ya, tadi dikatakan sudah jadi semacam tameng. Bukan hanya tameng malah. Sudah kayak jadi agama baru. Sudah jadi kayak agama baru. Dan dia menjadi tolak ukur. Dan bahkan bagi banyak pihak itu kadang-kadang posisinya itu di atas Quran dan Sunnah. Karena kesannya itu kalau Islam tiba-tiba bertentangan dengan ham, ya berarti Islam yang salah. Atau Islam itu ya pokoknya harus sesuai dengan ham kalau bertentangan sama ham. Benarnya konsep, mungkin sebagai latar belakang ya, konsep bahwa manusia itu punya hak. Itu bukan hal yang baru. Tapi kemudian human rights. Gerakan human rights. Dia mungkin secara teori ya, John Locke ya udah mulai ya gitu. Cuman di dalam hukum internasional. Yang sampai itu menjadi pemikiran yang mendunia dan seakan-akan jadi agama baru. Itu ya baru di sekitar pertengahan abad 20. Melalui PBB. Pertama, pipi agama PBB, deklarasi universal ham, dan lain sebagainya. Dan kemudian dia terus berkembang, berkembang, meluas, segala macam. Dan ya itu jadi hal yang seperti agama, karena seakan-akan kayak udah nggak dipertanyakan lagi gitu loh. Ya iyalah manusia punya ham. Itu nggak dipertanyakan lagi. Dan dari sini, pada akhirnya muncul beberapa reaksi dari umat Islam. Muncul banyak reaksi dari umat Islam, maupun non-Muslim, tentang bagaimana Islam itu berhubungan dengan human rights. Yang pertama adalah ini, katanya nggak ada masalah antara human rights dan Islam. Jadi, istilahnya 100% compatibility. Jadi, 100% cocok, nggak ada, tidak ada masalah, baik-baik saja semuanya. Gitu ya. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua itu adalah menganggap keduanya itu sangat berhentangan. Nah, ini bisa dikatakan kubu ekstrim ya, yang mengambil posisi ini. Baik itu pembenci Islam. orang-orang yang mengkritik Islam, biasa lah. Mereka mengatakan Islam tidak sesuai dengan HAM, makanya, misalnya Islam itu, orang Islam harus diusir dari negaranya, misalnya di negara-negara barat itu banyak yang kayak gitu. Dan di Indonesia pun, sebenarnya, ya ada beberapa yang berpendapat seperti itu, yang membenci Islam banget gitu. Tapi di sisi lain, ada juga yang dari pihak Islam, yang mengatakan bahwa Islam dan HAM itu sangat berhentangan. gitu. Dalam artian, apa ya, ya karena keduanya benar-benar bertentangan banget, jadi HAM itu dibuang jauh-jauh. Karena itu produk barat, yang apa namanya, merusak umat Islam, dan lain sebagainya ya. Jadi, stans yang sama, tapi dari dua sisi yang berbeda gitu. Yang pembenci Islam, yang satu lagi pembenci barat. Gitu ya. Ada juga yang posisinya seperti itu. Yang ketiga, itu ada yang mengusung yang namanya Islamic Human Rights. Islamic Human Rights. Maksudnya apa? Jadi, mereka akan mengatakan, Islam itu juga mengenal HAM. Ada loh HAM versi Islam. Gitu. Abu'ala Maududi, beliau juga sampai menulis buku tentang itu. Misalnya. Dan banyak. Jadi, pada intinya, jadi mereka ini mengatakan, ada hak ABCDE, dalam Islam. Gitu. Tapi, gak sama dengan yang barat. Gitu loh. Jadi, misalnya kayak, misalnya, hak atas agama. Dalam Islam ada. Sementara di HAM barat kan juga ada kalau bisa beragama. Cuma kan maknanya lain. Ya, kayak gitulah di barat. Jadi, kayak ada versi Islamnya. Yang dia ada kemiripan dengan HAM barat, tapi kemudian rinciannya berbeda. Jadi, ada tiga. Kurang-kurang lebihnya. Yang mungkin, yang menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda, mungkin ada juga. Gitu. Nah, tapi yang sebenarnya gimana nih? Yang benar nih, posisinya. Kalau saya sih mikirnya yang mau go. Gitu. Cuma di sini coba kita eksplorasi dulu. Kita eksplorasi dulu, bagaimana sebenarnya human rights gitu. Karena, yang orang tuh sering salah gitu ya. Orang sering keliru. Itu adalah ketika, mereka tuh kemudian terjebak pada naratif seperti ini. manusia tuh punya hak atau enggak? Atau enggak punya hak? Punya lah. Berarti, ada dong human rights. Gitu. Terus, Islam memberikan hak enggak buat kita? Memberikan ya. Berarti, ya, ya Islam mengenal hak asasi manusia. Jadi, kadang-kadang sederhananya. Atau lebih rinci lagi. Gitu. Lebih rinci lagi. Misalnya, dalam ham itu, dalam human rights, ada hak atas, hak berhidup. Islam adalah larangan membunuh ya. Gitu. Kita berhak untuk hidup. Atau nanti, yang biasa, pegiat makasih di syariah, nanti bawa bilangnya, ada hifsun nafs. Gitu. Ada hak berhidup. Oh, sama tuh. Berarti. Sama tuh. Terus, ada hak atas pendidikan. Oh, Islam juga nyuruh kita nyari ilmu tuh. Oh, sama tuh. Gitu. Kalau saya tuh suka ngambil contohnya begini. Apa, apa, kambing sama meja itu sama enggak? Kakinya empat. Ya, meja ada yang kakinya empat ya. Sama-sama enggak bisa terbang. Ini sama. Terus, apakah lantas meja itu sama dengan, apa namanya, dengan kambing. Misalnya. Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi, ini mungkin saya berikan beberapa ciri-ciri utama dari human rights. Ini saya adaptasi dari, ada karya dari Dr. Umar Ahmad Kasule, namanya, beliau ini, enggak tahu masih atau enggak, ya. Beliau wakil presidennya triple IT. Gitu. Dan ini beliau menulis di disertasi beliau yang diterbitkan di IAUM Press. Beliau tuh karyanya tentang Islam dan human rights luar biasa bagus. Masalahnya itu yang nerebitin gitu. Yang di IAUM Press udahlah distribusinya terbatas. Terus editingnya juga ngaco lagi. Itu beneran deh. Lalu ada buku lagi dari beliau itu, dari postdoc-nya. Yang nerebitin itu A.S. Nurdin di Malaysia juga. Ini penerbitnya harus saya kejar baru bisa dapat bukunya. Beneran, saya harus saya teleponin langsung dikirimin gitu. Ini distribusinya tuh enggak. Enggak banget deh. Padahal tuh penting loh. Menurut saya penting sekali karya beliau. Tapi ini tidak saya ambil semua secara mentah ini saya olah juga. Karena ada beberapa yang saya rasa penting itu ditambahkan atau diringkas. Nah, yang pertama itu adalah source of authority. Nah, source of authority itu maksudnya tuh dia HAM itu otoritasnya dari mana. di sini saya kutip dari Jack Donnelly seorang profesor HAM internasional. Intinya mereka mengatakan human rights itu human maksudnya adalah sifatnya dan juga sumbernya. Jadi dia datang dari manusia sendiri. Itu ciri utama banget. Born with. Jadi dia lahir dari sononya udah ada. Jadi bukan dikasih oleh siapa-siapa. Makanya, jadi di dalam misalnya ada dokumen tentang landasan filsafat HAM yang dikeluarkan oleh UNESCO tahun 70-an ada profesor Yahudi apa lupa namanya. Dia tuh mengatakan HAM itu asalnya dari ajaran Yahudi. Dari 10 perintah. Agama-agama selanjutnya itu cuma ngikut ikutan kami. Katanya begitu. Nah, salah satu pakar hukum teori hukum namanya Herbert Hart. beliau itu mengkritik si profesor tadi dengan mengatakan itu bertentangan dengan fondasi HAM sekali. Karena kalau dalam konsep agama HAM itu kan dikasih ya. Dikasih merupakan anugerah dari Tuhan. Dan itu juga definisi HAM yang ada di Undang-Undang HAM Indonesia by the way. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. HAM itu adalah hak asasi itu adalah anugerah dari Tuhan yang mahasiswa. Itu tuh bertentangan dengan apa namanya konsep HAM itu sendiri. Karena HAM itu bukan dikasih siapa-siapa. Manusia punya HAM karena yang namanya manusia itu punya HAM. Dari sononya. Dari dia sendiri. Jadi kalau sampai itu dianugerahkan oleh pihak lain itu bukan HAM namanya kalau menurut mereka. ini kita pakai pengertian human rights yang mainstream. Itu yang dia maksud. Cocok gak sama Islam? Cocok gak sama Islam? Nah moral currency apa yang dimaksud dengan rights? Saya ingat Pak Syams gak ada ya? Pak Syamsudin Arief. Gak ada ya? Gak ada. Ini saya ingat betul beliau saya ingat betul beliau itu waktu itu pernah ngisi acara di Jumja. Terus mengatakan ya gak ada yang namanya LGBT rights. LGBT rights. Gimana bisa rights ketika itu adalah sesuatu yang salah. Gitu. Nah inilah mereka tuh main-main terminologi. Main-main terminologi. Main-main istilah. Jadi memang kalau kita lihat kamu sebuah Inggris. Kan right itu bisa maknanya adalah kanan lawan katanya kiri ya. Bisa juga maknanya adalah moral righteousness. Gitu. Maksudnya kayak benar secara moral. Tapi kemudian mereka menafikan makna ini. Gitu loh. Mereka menafikan makna ini. mereka mengatakan dalam konteks human rights rights yang kita maksud itu bukan rights yang seperti itu. Maksudnya adalah entitlement. Ini saya bingung yang menjelaskan entitlement itu gimana dalam bahasa Indonesia ya. Cuma intinya itu sesuatu yang kita diperkenankan sekedar karena memang milik. Gitu loh. Jadi disitu tidak ada urusan moral disana. Jadi misalnya harta saya nih. Ya saya terserah lah mau apa namanya mau saya boros mau enggak walaupun ya terserah baik atau enggak baik ya saya boros ya. Tapi ya itu uang saya. Ya terserah dong. Gitu loh. Jadi gak ada urusannya itu bener apa enggak. Ya itu punya saya. My body is terserah mau saya berzina mau saya LGBT atau apa. Ya mau secara moral keliru atau enggak tapi itu kan urusan saya. gitu loh. Jadi itu. Jadi tidak ada yang namanya moral kecuali yang dimaknai maksudnya jangan sampai melanggar orang lain. Ya mungkin itu aja. Ya tapi jadinya irrelevant gitu loh. Apakah sesuatu itu benar atau salah. Gitu loh. Makanya kalau kita bandingkan lagi ya. Makanya saya itu sebenarnya agak rancu ya. kalau kita pakai istilah hak asasi manusia gitu. Karena hak itu kan dari bahasa Arab tuh. Apakah al-hak bisa dimaknai seperti itu? Apakah bisa? Kan gimana gitu. Jadi kayak kita menceraikan al-hak kata al-hak dari kebenaran moral. Itu kayak gimana gitu. tapi ya kalau nggak gitu tuh bukan human rights samanya. Gitu loh. Kalau kita membuat human rights yang kemudian mengibatkan moral seperti itu jadi jadi ya udah menyimpangi gitu loh. Menyimpangi apa yang dimaksudkan human rights. Walaupun tidak menafikan kadang-kadang ada irisan juga. Gitu loh. Kayak misalnya bunuh orang gitu. Itu melanggar hal. Itu melawan human rights. tapi kebetulan juga dia adalah sesuatu yang tidak bermoral. Gitu loh. Ya karena biasanya yang membunuh itu sesuatu yang secara umum tidak bermoral. Walaupun kadang-kadang ada irisan. Tapi bukan itu poinnya. Gitu loh. Bukan itu poinnya. Berikutnya Nah tujuan dan endgame-nya. Maksudnya apa yang mau dicapai. Gitu. Jadi pada dasarnya tujuan awal dari HAM itu adalah melindungi individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Gitu loh. Negara. Ya. Itu adalah tujuan kecil. Gitu loh. Ya. Jadi dia memposisikan negara itu kayak sebagai musuh. Jadi hukum HAM internasional. itu dia kalau kita baca semua konvensi-konvensi yang ada dia isinya hanya dua poin saja. Pertama memberikan hak kepada manusia individu manusia lalu memberikan kewajiban kepada negara. Gitu loh. Untuk melindungi hak tersebut. Gitu ya. Jandan by the way ini kemudian terkait lagi dengan yang poin satu ya. Ini mumpung lagi membahas hukum internasionalnya. Dia narasinya itu bukanlah melalui perjanjian ini karena hukum internasional itu bentuknya perjanjian mayoritasnya. Gitu. Terkait HAM. Dia itu bukan ya dengan ini kita menetapkan bahwa ada hak ABCDE. bukan seperti itu. Tapi dia itu selalu mengambil mengambil asumsi hak itu tuh human rights itu tuh sudah ada dari sononya. Nah perjanjian-perjanjian ini adalah untuk mengakui dan mengembangkan kewajiban untuk melindunginya. Jadi sudah dianggap dari sononya sudah ada. Nanti akan ada poin lain yang terkait dengan itu. Jadi dia memposisikan penguasa sebagai apa namanya ya di satu isi ya sebagai musuh kecuali ya mau melindungi. Gitu. Nah tapi itu kayak cuma bagian kecil dari sebenarnya end goal-nya itu apa. Gitu. End goal-nya apa. Sebenarnya apa sih yang membuat penguasa itu dijadikan musuh itu adalah karena adalah ketika dia itu mengintervensi individu dari hal-hal yang sebenarnya itu adalah rights-nya dia. Yang merupakan entitlement dia. Apa yang sejati-nya itu adalah kedaulatan penuh milih dia tapi diintervensi oleh penguasa. Nah kemudian secara luasnya yang diinginkan oleh human rights itu adalah apa sih utopianya itu adalah ketika manusia itu benar-benar memiliki kemerdekaan yang mutlak. Gitu loh. manusia punya kemerdekaan yang mutlak yang mereka terbebas dari pengaruh eksternal apapun. Apapun. Gitu loh. Ya mungkin asalkan mereka gak saling senggol gitu loh manusia. Tapi selain itu bener-bener tidak gak perlu ada yang namanya intervensi yang lain entah itu norma-norma apa kayak agama kayak apa segala macam. Jadi bener-bener pengennya kemerdekaan penuh atas manusia. Nah berikutnya ini ownership of rights. Nah ini salah satu kritik yang dilayankan oleh MUI ya ketika membuat fatwa tentang hak asasi manusia tahun 2000. Mereka itu apa ya hak individu itu nampaknya lebih diutamakan daripada hak masyarakat. hak kolektif gitu loh. Jadi dalam apa dalam banyak dalam banyak aturan atau miskursus ya misalnya ketika bicara tentang narkoba bicara tentang alkohol dan lain sebagainya itu ya kalau melihat diskursus mainstreamnya atau tentang kezinaan LGBT pada akhirnya hak individu itu ditempatkan itu dengan lebih tinggi. Sedangkan masyarakatnya ya dicari-cari jalan deh pokoknya gimana supaya yang individunya itu hak individu itu supaya bisa tetap ada gitu loh. Ada ketidakseimbangan bisa. Ada ketidakseimbangan. Gitu ya. Nah kemudian ini position of duty. jadi maksudnya kewajiban. Ini ya sebenarnya ini kalau jaman saya kuliah hukum ya itu selalu ada yang agak janggal gitu. Ketika belajar apa aja entah hukum ketenaga kerjaan hukum bidana hukum perdata apalah hak itu ganding sama kewajiban pasti. Ada yang punya hak ada yang punya kewajiban. Tapi dalam human rights dalam human rights itu hak itu mutlak dimiliki tanpa syarat. Betul. Tanpa syarat. Jadi dari sononya dari sononya itu orang itu akan memiliki hak-hak tanpa satu tanpa mensyaratan kewajiban. Itu satu. Kedua adakah dia memiliki kewajiban-kewajiban yang sama alamnya seperti hak yang natural dari sononya. Apakah ada? Nggak ada. Walaupun tidak dipungkiri ya kemudian ya seiring jalannya waktu yang pemerintah bikin hukum dan apa segala macam yang bisa aja memberikan kewajiban. Tapi nggak asasi itu namanya. Itu bukan yang asasi. Karena kalau yang human rights itu kan yang dari sononya lahir bersama manusia. yang melekat menjadi manusia. Apa yang melekat pada manusia dari si kewajiban? Kok nggak ketemu ya? Ada yang mengatakan kewajiban itu cuma satu intinya yang dari sononya yaitu kita tidak boleh melanggar hamnya orang lain. Itu dikatakan sebagai sebuah kewajiban. saya mikir di satu sisi asik banget hamnya segitu banyak kewajibannya cuma satu. Satu isu. Isu lain itu adalah saya melihat itu bukan kewajiban yang setara dengan hak. Karena itu pada intinya artinya hak yang paling tinggi. Makanya nggak boleh disinggung kalau itu punya orang lain. Itu bukan kewajiban yang lahir dari hak. Karena itu karena poin ini pada akhirnya banyak pakar yang ketika mereka kritis mengkaji tentang bagaimana evolusi konsep ham. Mereka akan melihat dari sejarahnya terutama kalau melihat dalam agama. Dalam agama itu misalnya Islam Yahudi terus Islam Yahudi Hindu Buddha gitu ya itu porosnya ada pada kewajiban. Porosnya itu ada pada kewajiban. Baru dari kewajiban itu kemudian lahir hak. baru lahir hak ketika apa namanya udah ada kewajiban duluan. Hampir semua agama seperti itu. Dan ini juga poin lain yang kemudian membuat sebagian kritik itu mengatakan sebenarnya ham dan agama itu nggak sejalan itu adalah karena hak. karena agama-agama itu biasanya memberikan penekanan yang lebih kuat kepada kewajiban. Dan banyak hak itu adalah memiliki syarat yang melekat pada kewajiban. Itu adalah terkait kewajiban. Nah dan ini yang salah satu yang saya pikir ya ini jadi ini adalah sesuatu yang menjadi sangat penting untuk kita melihat kayak ketika orang itu berdebat ya biasanya orang muslim sama orang sekuler ketika berdebat tentang ham salah satu isunya itu kan adalah ini. Apakah hak itu harus beriringan dengan kewajiban? Selain juga apa namanya poin-poin yang lain juga ya. Nah kemudian ini claim of universality claim of universality nah ini saya pernah gitu ya waktu zaman saya masih kuliah di UK dulu kan kita tuh suka ini ya di UK dakwah di jalan kayak buka-buka stand buka stand di jalan di luar purpose atau di pinggir-pinggir random lah di pinggir-pinggir mana gitu ya kita taruh meja punya pamflet banyak pamflet ada beberapa buku terus ini kita ya ya kayak nanya orang gitu loh mau bicara tentang Islam gak gitu loh misalnya kayak gitu salah satunya itu kemudian ada yang mendatangi kami terus mereka tuh tiba-tiba langsung ngegas gitu bilangnya begini Islam tuh kenapa sih kalian gak mau kalian gak mengakui ham gitu kenapa sih apa why don't you recognize human rights gitu nah salah satu yang kami udah terbiasa ya itu kami cara ngerespon orang itu tergantung semua orangnya kayak gimana beda ya orang yang emang penasaran makanya ada yang emang cuma mau cari masalah gitu nah ini orang cuma mau cari masalah gitu loh kalau cuma mau cari masalah ya itu tergantung kami masing-masing gitu loh mau ikutan cari masalah juga atau ya apa namanya mau gimana pendekatannya kalau saya orangnya ya ya emang pengen kalau dia nyari masalah kita beli aja mungkin bukan ide yang baik ya sebenernya gitu cuman ya itulah yang terjadi waktu itu saya tanya balik hamnya siapa gitu hamnya siapa yang harus kami ikuti dia bilang ham itu ya ham itu kan sudah diterima universal terus tanya balik gitu kok bisa universal ya ini kan semua sudah menerima ham kenapa kalian menolak saya tanya balik kalau semua sudah menerima itu klaim dari mana karena kalau menurutmu kami tidak menerima ham itu kan adalah bukti bahwa kamu itu gak universal kami itu ada 2 miliar loh gitu loh kami ada 2 miliar loh jadi waktu kamu mengatakan bahwa ham itu universal kami dihitung gak sih gitu loh ya ini ya ini retorika aja ya ngeladenin orang ribut ya gitu dia bingung juga gitu loh kayak mukanya kayak hang gitu loh terus apa namanya terus dia ngomel-ngomel yang lain tapi kan ini apa di hukum internasional itu udah jelas berlaku gak tau tuh ada yang lagi ex-hukum internasional waktu itu gitu terus dia tanya balik ya itu kemudian lanjutnya debatnya ke hukum internasional rupanya orang hukum rupanya orang hukum gitu loh ya maksudnya yaudah ya lo minta gue beri gitu nah cuman intinya yang saya yang saya tekankan itu adalah ada sebuah arogansi di peradaban yang mereka itu berasumsi bahwa kalau pendapat itu pendapat kami dari bangsa kami ya inilah yang mewakili umat manusia yang paling maju itu kayak kami yang selain kami itu masih terbelakang ya mudah-mudahan nanti mereka bisa kayak kami lah ya makanya kami kami kasih tau nih yang bener gimana itu logika dari zaman kolonial sampai sekarang gitu cuman bedanya kalau dulu bahasanya adalah hukum alam natural law dan itulah yang melahirkan kolonialisme dari sisi hukumnya ya hukum internasional dan itu adalah yang melahirkan hukum internasional gitu loh karena hukum internasional kontemporer itu lahirnya itu dari Eropa gitu loh itu lahirnya dari Eropa itu aduh kalau ya kalau ada rekaman yang sesi saya yang 3 tahun yang lalu itu saya jelasin lebih rizi gitu kok kenapa bisa begitu dan kenapa zaman sekarang itu pakai logika yang sama gitu loh itu kenapa bisa pakai logika yang sama gitu tapi pada intinya dari segi dari level peradaban mereka tuh punya superiority kompleks gitu loh bangsa bahar tuh punya superiority kompleks yang pokoknya punya kalau gak pakai standar kami itu gak benar gitu loh dan ini kadang-kadang ketularan juga di orang-orang yang bukan dari sana tapi terus belajarnya juga di sana atau mengambil ilmu dari sana dan kemudian mendapatkan superiority kompleks yang sama dari ilmuwan yang sifatnya barat sekuler dan terus punya inferiority kompleks dari khazanahnya sendiri gitu loh biasanya satu paket ya gitu nah itu dari segi dari tataman pemikiran peradabannya tapi dari sisi hukum internasional itu bahasa-bahasa yang ada dalam instrument-instrument internasional itu juga mengatakan apa seringkali mengatakan hal yang sama gitu loh yaitu menekankan tentang universalitas ham universalitas ham nah tapi kalau kita mau melihat kenyataannya ya selalu ada perintilan-perintilan yang biasanya entah tidak diakui atau pura-pura gak tau atau adalah kilahnya apa gitu yaitu kalau modelnya perjanjian ya kalau universalitas itu kan adalah semuanya mengakui gitu loh semuanya ikut di perjanjian itu masalahnya tuh tidak ada ya di dunia ini perjanjian ham yang semua itu semua negara di dunia itu ikut gak ada mayoritas mungkin mayoritas mungkin gitu ya nah kalau memperdebatkan mayoritas lebih kuat daripada minoritas itu lain tapi ham ini kan klaimnya universalitas gitu loh ya jadi kalau tadi apa apa namanya kalau yang dari tatanan pemikiran itu universalitas adalah berdasarkan arogansi kalau disini adalah klaim konsensus yang susah dibuktikan gitu loh yang susah dibuktikan atau sudah dianggap aja kayak misalnya nih tau mungkin teman-teman tau ada deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1948 yang itu tuh udah jadi kayak hitam suci gitu lah dia itu disepakati oleh 48 negara waktu itu karena jaman itu PBB masih dikit negaranya ya ada beberapa negara yang abstain termasuk Soviet dan Saudi ada beberapa yang gak ikutan voting gitu ya walaupun kemudian ada perjanjian-perjanjian ham yang lain yang kemudian menyebut deklarasi universal ini jadi ya oke lah bisa dikatakan dia makin menyebar gitu tapi perjanjian-perjanjian ini pun ternyata tidak semuanya apa kayak ditanda tangannya oleh semua negara banyak yang tidak misalnya misalnya Malaysia ada salah satu konvensi besar ini yang kovenan hak-hak sipil dan politik Malaysia itu gak ikut ratifikasi Malaysia gak ikut tapi aktivis ham mengatakan Malaysia melanggar hak-hak yang ada di perjanjian itu walaupun Malaysia tidak ikut menandatangani tapi hak-hak tersebut universal lah Malaysia gak ikut menandatangani kalau misalnya diantapkan gitu lah akhirnya yang poin konsensus ini sebenarnya satu paket sama yang sebelumnya jadi diaku-aku sebagai universal oke kadang-kadang dalihnya adalah yang tidak ratifikasi yang tidak ikutan pandangan itu ya mereka prinsipnya setuju oke prinsipnya setuju tapi apa makna ham bagi masing-masingnya judulnya setuju belum itu rinciannya setuju gitu itu panjang kalau misalnya mau apa untuk apa ya kita menjelaskan bagaimana ham itu ditafsirkan bagaimana perjanjian ditafsirkan itu untuk mengahami perjanjian internasional itu 3SKS ham internasional juga 3SKS ini semester ini saya ngajar dua-duanya gitu kuliahnya baru selesai baru minggu ini gitu masing-masingnya 3SKS cuman ya sederhananya untuk membuktikan konsensus yang sejati itu susah gitu susah gitu ya dan disitu mereka biasanya bermain-main begini Islam itu yang menganut itu tidak semua dan Islam itu tidak monolitik itu tidak salah Islam itu Muslim itu tidak monolitik gitu ya terus kenapa Islam apa namanya sok-sokan bisa mengklaim dia paling benar gitu nah masalahnya kalau dalam Islam kan landasan universalitas kita kan gitu kita kan bukan berdasarkan konsensus misalnya gitu ya nah jadi ini adalah beberapa ciri-ciri dari human rights nah ini gak tau nih bagaimana menurut apa teman-teman yang hadir disini gitu cocok gak gitu sama apa human rights dan bagaimana pendapatnya Islam cocok gak sama ini gitu nah ini mungkin rendungan sedikit nah ada banyak orang yang ini kalau saya ini merefleksi kepada diri sendiri dan banyak berdiskusi sama teman-teman yang lain ketika mereka berargumentasi tentang ham dan Islam segala macam banyak dari mereka tuh mereka gak tau bahwa oh ternyata human rights maksudnya seperti itu gitu lalu mereka bingung sendiri pantesan kalau kita ribut sama geng apa geng lain itu kok kayak gak ketemu nah jadi jadi kepikiran kalau landasannya aja udah gak ketemu ya apalagi kalau isu-isu turunannya kita berkebak ya kan entah gak ketemu lagi gitu nah mungkin ya renungan aja dan apa sebetulnya satu lagi renungan yang lupa ketulis ya nah apa kebayang juga gak gitu dari ciri-ciri tadi ketika ada orang yang berasumsi Islam sesuai dengan ham tapi hamnya yang dipakai adalah ham yang mainstream kebayang gak nyasarnya kemana gitu loh kebayang gak nyasarnya kemana dan banyak sumhat yang keluar dari situ gitu ya makanya kayak akhirnya ham itu jadi salah satu fitnah yang besar sekali dalam ajaran Islam gitu maksudnya bukan apa bukannya apa ya cuman ada banyak masalah yang kita hadapi yang terkait dengan ham itu sendiri baik itu butir-butirnya yang spesifik misalnya tentang kesetaraan gender misalnya hak untuk hidup kebebasan beragama masing-masingnya itu jadi masalah apalagi konsep hamnya secara umum yang kalau ciri-cirinya tadi misalnya apa namanya yang kita amini malah sisi yang barat dan mengasumsikan bahwa Islam itu mendukung itu gitu kan terutama misalnya ini yang source of authority gitu loh dia itu ham itu ya dari manusia bukan dikasih siapa-siapa kalau itu terimani kan repot juga dari segi akidah bisa gitu ya jadi itu jadi salah satu krisis gitu salah satu krisis jadi ya salah satu krisis dalam umat Islam kan krisis ilmu ya ini salah satu poin aja sih dari sekian banyak gitu lah tapi ini mungkin salah satu bagian dari krisis yang cukup besar tawaran-tawaran jadi ada beberapa tawaran dari beberapa kawangan untuk gimana nih merespon perkembangan ham eh sorry nih Ustadz saya punya berapa menit ya bebas mas satu jam satu jam setengah boleh nah ada sebagian yang mengatakan gak ada masalah yaudah gak apa-apa kita pake aja itu ham gitu loh nah disini biasanya apa namanya saya melihat kalangan yang bingung kalangan yang bingung kayak mereka itu mengatakan Islam tuh gak ada masalah kok dengan ham tapi begitu ada ketemu isu-isu turunan panik kayak misalnya laki dan perempuan di dalam rumah tangga kok beda hak warisnya segala macem kok perempuan gak boleh melakukan talak harus kuluk misalnya kok beda sih panik sendiri biasanya gitu loh tapi kan ini ini adil kok karena ini segala macem karena ABCD itu kan adil tapi itu kan bukan tetap menyimpangi konsep human rights harus menyimpangi bingung mereka oh iya gitu ya gitu nah ada yang akhirnya begini yaudah either dia tinggalkan murtad sekalian atau murtad malu-malu gitu yaitu reformasi gitu loh yaudah kita terima ham secara penuh kita terima ham secara penuh kayak misalnya ini saya lagi apa saya lagi nulis paper kebetulan insya Allah ini paper ini bakalan terbit bareng di Springer Press bareng sama beberapa akademisi lain editornya orang Jerman salah satu masukan dia ke paper saya itu adalah tolong masuk tambahkan satu literatur yang dituliskan oleh Shahin Sardar Ali tulisan tersebut itu mengatakan bahwa apa namanya salah apa kita tuh harus mereformasi pidana Islam itu adalah karena kan cita-citanya pidana Islam itu adalah mencapai adil dan menjauhkan zulm kalau misalnya jaman sekarang pidana Islam yang diterapkan itu nanti malah menimbulkan zulm dan malah tidak adil jadi kan harus direformasi saya tuh wis batin terus adilnya tuh menurut lulu adilnya menurut siapa orang tuh ada-ada aja gitu ada yang seperti itu jadi mereka mereformasi jadi kayak yaudah lah tunduk aja lah sama Hamdo salah satu yang paper yang paling menurut saya apa ya yang bacanya tuh bikin emosi itu ada namanya Ebrahim Afzah dia itu gak tau turunannya mana jugaan saya iran dari namanya tapi dia akademisi di Jerman intinya dia bilang simple dia tuh dia tuh nulis paper di European Journal International Law yang itu salah satu journal talk di bidang kami gitu loh belia tuh intinya tuh ngomongnya udahlah ajaran Islam itu bingung fikir itu gak jelas udahlah tinggalin aja lah sekuler aja maksudnya kayak bahasanya tuh ngeselin gitu oh itu apa namanya langsung kayak saya melihat di beberapa apa namanya tulisan orang lain itu mengkritik keras untuk tulisan kayak begitu nah ada yang begitu ada lagi begini ya buang saja HAM dan seluruh handai taulannya itu jauh-jauh gitu buang aja gak usah dipikir bahkan gak usah dipikirin gitu kalau ini yang saya tuh biasanya denger denger itu dari pertama kalau ngeliat siapa ya apa pertama ya orang-orang yang biasanya terafiliasi Hizbut Tahrir beberapa yang saya pernah mendengar seperti ini atau yang bau-baunya agak jihadis gitu ya yang memang wah kayak esak dunia di kafirin semua susah gitu jadi gak kaget ada yang berpendama seperti ini gitu ya tapi kok kalau saya kalau saya malah mikir untuk level untuk orang awam gitu ya untuk orang awam ini yang paling cocok gak usah dipikirin gitu lah udahlah ngaji aja itu aja dipikirin gitu loh nah masalahnya agak susah tuh kadang-kadang orangnya awam tapi kalau di Mnetsos tuh di Mnetsos tuh udah kayak mustahe-mustahe gitu loh kan bingung juga gitu levelnya belum sampai tapi gak udah apa namanya istihannya udah melalangguan aja gitu buat orang awam mungkin ya ini aja dipikir gak usah ngurus-ngurusin yang lebih luas gitu loh kalau emang belum sampai gitu loh soalnya nanti jadi ruwai bintohan susah gitu ya karena itu urusan-urusannya yang kemas lah atau ngomong gitu ya mungkin ini paling aman posisinya gitu tapi kan gak nolong gitu ya maksudnya kalau buat orang yang tidak levelnya seperti itu ya baiknya jangan lah gitu nah memperkenalkan Islamic Human Rights akhirnya banyak yang begini gitu akhirnya ada yang begini gitu ya ya bu alam mauduni dan banyak nah kemudian itu dokter Umar Ahmad Kasul itu mengkritik posisi by the way akhirnya Oki kan juga berposisi ini bikin deklarasi Cairo kan tentang hamdallah Islam gitu kritik yang beliau sampaikan itu adalah begini di satu sisi mungkin maksudnya bagus ya gitu loh di satu sisi menunjukkan Islam itu bukannya tidak mengakui hak karena narasinya itu kesannya kayak yang kalau gak menunggu human rights kesannya kayaknya menunggu terzoliman kepada umat manusia narasinya begitu gitu kalau istilahnya George Bush walaupun konteksnya gak beda itu you are either with us or against us kalau gak barang kami artinya kalian musuh namanya gitu kan narasinya seperti itu jadi mereka tuh kayaknya pengennya ya membuat narasi ya kami juga percaya tapi beda dikit gitu lah nah kritik dari Umar Ahmad Kasul itu adalah yang walaupun ada niat baik bisa memperkenalkan sedikit ajaran Islam cuman pertama itu kan jadi tidak menunjukkan fondasi-fondasi umat Islam ajaran Islam yang terkait hak dan kewajiban gitu loh dan bagaimana posisinya terhadap apa namanya aliran human rights yang sekuler itu satu dan kedua adalah pada akhirnya framework berfikirnya itu pakai framework HAM yang barat juga ujung-ujungnya jadi yang dilakukan itu adalah kopas HAM barat dikasih bau-bau syariah gitu loh itu isunya makanya kayak apa namanya misalnya kayak hak atas hidup jadi kayak kopas-kopas jadi kayak kerangka berfikirnya itu jadi kerangka HAM barat walaupun dikasih bau-bau syariah nah jadi siapa yang jok waktu itu ya bilangnya ini ibaratnya itu kayak indomie sekuler barat tapi bumbunya bumbu syariah gitu ini tidak disponsori ya walaupun sebut barat gitu maaf kebiasaan nah kemudian ada lagi nah Umar Ahmad Kasule dalam bukunya yang hasil dari postdoc beliau itu beliau menawarkan alternatif yaitu justice and human dignity jadi beliau itu tuh dalam bukunya ya perusahaan menelakkan pemikirannya dalam mengkaji isu manusia gitu loh manusia dan bagaimana manusia tuh mengkonstruksi apa dikonstruksi gitu jadi daripada human rights kita perkenalkanlah konsep keadilan dan dignity dignity itu apa ya kehormatan kemuliaan ya itulah gitu ya sebagai alternatif dari hak walaupun by the way kalau dalam diskusus human rights itu mereka sebenarnya udah agak lama menolak human dignity gitu tapi wajar lah ditolak sekuler gitu ya tapi ya beliau kemudian menyarankan mengusulkan prinsip justice and human dignity yang pada prinsipnya berpedoman pada manusia ya sebagai insan kamil gitu loh manusia sebagai insan kamil nah bagaimana hukum perbijakan atau semua perkenjalanan pemerintah kehidupan manusia itu berporosnya di situ berporosnya di situ nah dan kemudian beliau juga menekankan hisbah wilayah sulhizbah itu harus ada gitu lah sebagai apa namanya karena mereka yang salah satu yang berfungsi di akar rumput yang menegakkan justice dan human dignity itu gitu lah jadi sebagai sebuah sistem sayangnya menurut saya itu yang beliau sampaikan itu kayak ngasih teori dasar filosofis banget yang mungkin aktivis ham kita bingung mau dipakai buat apa gitu loh dan akhirnya untuk isu-isu turunan jadi agak bingung bahasnya gitu nah jadi kalau saya berpikirnya ini makanya ya mudah-mudahan di kajian apa namanya kajian selanjutnya ini ini kan lagi ngetrend makasih di syariah gitu ini lagi ngetrend makasih di syariah nah gimana kalau coba kita rumuskan itu dengan berbasis makasih di syariah gitu loh dan yang gak usah lah pakai hak ABCDEFG gitu loh tapi ya imbang ada kewajiban apa hak apa yang berbasis pada makasih di syariah nah dan akhirnya itu mungkin dengan itu lebih rinci itu akan dengan elaborasi lebih rinci mungkin itu bakal bisa menjadi pedoman yang lebih baik untuk menyikapi isu-isu turunan gitu loh menyikapi isu-isu turunan kayak misalnya pendidikan gitu kan itu ya saya tuh pengen saya tuh miris banget kemarin itu waktu saya saya S3 di IUN itu ada teman orang Indonesia yang semangat betul kayak yang dia kan orang artikel jurnal itu kan biasanya online aja ya sampai di print saya gak tau ya kalau kayak jaman sekarang itu kalau satu di print gitu kayaknya gitu ya dia tuh yang nulis bilang ini artikel penting banget apaan ini jadi ada orang gitu saya lupa siapa terbit di jurnal internasional menulis non muslim dan nulis ironi di negara islam apa ironinya di dalam islam itu hak atas pendidikan itu penting sekali gitu dalam syariah ABCDE alasannya tapi kok petingkat pendidikan di dunia islam itu rendah gitu loh pertanyaan sebelum saya baca saya padahal dia dia ini loh lagi FS2 studi islam waktu itu sebelum saya baca saya tanya itu dia bilang gak kita pendidikan yang rendah itu gara-gara emang gak suka sekolah atau emang karena miskin kan itu beda loh gitu cuma nyalah-nyalahin islam nah tapi kemudian ketika saya baca ini kelihatan kebingungannya orang gitu loh pertama saya kok melihatnya ya wallahualam ya saya kok melihatnya susah ya nyari dalil-dalil yang ya wallahualam ya kalau di syara-syara para ulama saya belum ketemu tapi hak untuk menentuk ilmu gitu adanya kewajiban dampaknya lain dampaknya itu lain gitu loh dimana dampaknya ya itu adalah menentuk ilmu itu maksudnya ilmu apa ilmu apa yang dimaksud gitu loh apakah ilmu itu adalah yang bertujuan untuk kemudian supaya sekolah bisa cari kerja ujung-ujungnya jadi buddha korporat atau ilmu sebagaimana dipahami dalam Islam dimana ilmu ada ilmu fardu air ada ilmu fardu kipaia dan kalau kita mempersepsikan itu sebagai hak dan itu banyak wajiban kan beda banget gitu beda banget gitu bagaimana antara lain bagaimana kita misalnya membuat kebijakan kita membuat apa membuat kapasitas jurusan-jurusan tertentu itu berdasarkan kebutuhan misalnya seperti itu ya makanya ini masih belum nanti akan dikaji lagi cuman saya berpikir mungkin dengan itu bisa jadi pedoman yang lebih baik untuk ke depan memikirkan hak asasi manusia itu seperti apa kalau alternatifnya dari Islam makanya saya lebih suka bukan ini loh hak asasi manusia dalam Islam tapi ini alternatifnya ini alternatifnya cuman masih ada PR banyak PR selain ini ya selain untuk mengembangkan yang tadi misalnya ini bagaimana memposisikan khasana hukum internasional soalnya kadang-kadang dia menawar hukum internasional itu walaupun ya banyak yang banyak membawa masalah tapi kita juga gak bisa menyangkal dia seringkali membawa apa manfaat juga misalnya nih kan kalau untuk makanan itu kan selain dia itu halal dia harus baik dan sehat saya gak menyangkal ada muslim yang terlibat dalam penelitian-penelitian terkait standar keamanan pangan tapi banyak juga yang standar-standar keamanan pangan kesehatan yang dibuat oleh non-muslim dan kemudian dipakai di standar-standar hukum internasional kayak misalnya food and agricultural organization mereka membuat sebuah kondeks alimentarius itu menjadi standar internasional tentang sangtasi dan phytosanitasi di WTO misalnya nah kayak gini-gini kan mungkin kita penting tapi kita perlu terus di penelitian saya yang lain itu dalam hukum peran tentang persenjataan strategi militer ada banyak praktek-praktek di hukum internasional yang ada masalah untuk kita pakai jadi nyaringnya itu gimana karena salah nyaring racunnya ikut masuk jadi memilah-milahnya itu gimana persis gimana persis makanya saya ini baru saja mendidihkan cuma masih belum terlalu jalan ini pusat studi hukum internasional Islam kita udah jadi cuma masih belum berjalan berikutnya adalah ini ini kan statusnya udah seperti ini ya situasinya kondisi masyarakat seperti ini baik nasional maupun internasional terus gimana kan perlu strategi ada sebahagia yang akan mengatakan bahwa ya kita harus di tatanan worldview dulu dibenerin dan kita memang perlu bersabar dalam tatanan ilmu memang perlu sabar tapi apa cuma itu aja yang perlu kita lakukan orang-orang kita di akar rumput ini gimana apa yang harus kita lakukan sambil menunggu proses itu berjalan strateginya gimana makanya jadinya ini yang perlu dipikirkan juga gimana sinergi antara para stakeholder ulama da'i akademisi aktivis politisi penuasa masyarakat awam ini mungkin tambahannya lagi entah profesional dalam bidang-bidang lain ini apa karena masalah HAM ini kita gak bisa melihatnya sangat isolasi ini kan cuma satu masalah dari sekian banyak masalah yang semuanya saling terhubung jadi mungkin seperti itu beberapa PR-nya mungkin nanti kalau mau ditambah akan lebih banyak lagi PR-nya ini ketulisnya dua kali sama lah ya oke mungkin itu aja dari saya jazakumlah saya rancat tira